Now come back to my channel Zona Forex Di mana ada Euro USD, GBPUSD, dan USD Jepang Yen Oke gak lama-lama langsung aja kita bahas Dan kita mulai di time frame daily untuk indeks dolar Kalau kita perhatikan ya pergerakan indeks dolar Khususnya di time frame daily di hari Rabu ya Di sini saya melihat posisinya masih continuation bullish Karena close candle terakhir itu masih di atas daripada 105.08 Dan posisinya hari ini sampai dengan sore hari ini ya Dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa Terlihat momentum buyers masih sangat kuat Kita akan tandain yang pertama strong high daily Di posisi hari Rabu kemarin ya di 105.28 Ini sudah terjadi break ya Tapi masih belum close karena market kan masih running ya Dan selanjutnya low yang terjadi di posisi hari Rabu itu ada di 105.03 Menurut saya potensinya masih bullish untuk pergerakan indeks dolar Udah running di atas 50% ya di 105.17 Belum ada konfirmasi adanya bearish engulfing, bearish pinbar, ataupun 3-in setdown Di posisi pergerakan dalam area zona bullish channel ini Masih belum ada di time frame daily Jadi kita lihat hari Kamis ini Kalau memang ini nanti momentum sesi Amerika terjadi bearish Ya memungkinkan dia akan break di bawah 105.03 Itu gambarannya Oke Sekiranya kita akan lihat dan identifikasi di time frame 4 jam Oke untuk time frame 4 jam Tentunya disini ada area imbalance ya Yang kemarin juga sudah saya sampaikan Ternyata wilayah imbalance di posisi hari kemarin Hanya sebatas adanya konsolidasi ya Setelah terjadi breakout ya terkonsolidasi Dan tidak ada dorongan momentum yang menunjukkan aktivitas bearish Menuju area yang lebih rendah di posisi kemarin Bahkan batas breakout di 104.88 tidak terjadi Jadi marketnya masih dalam pergerakan impulsif bullish Sampai dengan saat ini Dan selanjutnya batas untuk time frame 4 jam ya Di batas breakout saya akan update Di posisi 105.16 ya Ini adalah batas areanya Jadi menurut saya kalau area ini Dari pukul 15.00 sampai dengan jam 19.00 Kalau terjadi breakout di bawah 105.16 ya Seperti ini Breakoutnya adalah body candle ya Oke di time frame 4 jam khususnya Maka memungkinkan dia pasti akan terjadi penurunan Minimal akan mengejar strong low daily Sampai menutup posisi yang lebih rendah Di posisi imbalance disini Akan terjadi lanjutan sampai dengan posisi ini Oke itu areanya Dan sekarang saya akan tandain ya Karena saya melihat disini ada area imbalance Minimal akan menguji sekali lagi Wilayah area imbalance yang ada di time frame 4 jam Jadi kesimpulannya Sampai dengan saat ini Untuk indeks dolar masih dalam posisi bullish ya Tapi tidak menutup kemungkinan Bullish momentum ini masih bisa dia bergerak beris Dengan syarat harus break di bawah 105.16 Tapi kalau itu tidak terjadi Maka hal yang akan dikejar Liquidity terdekatnya adalah Di posisi 105.56 Oke area ini yang akan dikejar selanjutnya Jadi secara keseluruhan Potensi pergerakan untuk indeks dolar Dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa Masih menguat Belum ada konfirmasi area Apa namanya Bearish engulfing Ataupun Bearish pinbar Triuncedon di posisi saat ini Jadi pantau dulu ya Untuk indeks dolar Memang pada intinya masih dalam Pergerakan bullishnya Belum ada perubahan yang cukup signifikan Oke Kita akan berlanjut di market berikutnya adalah Euro USD Oke untuk market Euro USD Di time frame daily ya Posisi kemarin Saya melihat juga Tekanan sellernya masih sangat kuat Jadi kalau kita lihat Anda perhatikan disini Strong low daily sebelumnya Di posisi 100.07552 ya Ini berhasil di break out Dan menunjukkan aktivitas yang lebih rendah Jadi momentumnya masih kuat Untuk bergerak bearish sampai dengan saat ini Setelah pembentukan adanya bearish engulfing Dan hari ini Akan menguji kuat low yang terbentuk ya Tentunya di posisi 1.07222 ini akan dikejar Karena potensi penurunannya masih sangat kuat Untuk Euro USD Pasca terjadinya kenaikan untuk Indeks dolar itu sendiri Dan Yang perlu kita perhatikan juga Area 50% ya di time frame daily Kita tandain disini Area 50% ini Yang akan dikejar Dan posisinya ternyata ada saat ini ya Di 1.07308 Dan nanti kita akan coba cek Di time frame yang lebih kecil Apakah di area saat ini ada momentum Untuk menunjukkan dia bergerak bullish kembali Sekarang kita lihat di time frame 4 jam Oke di time frame 4 jam Kalau kita perhatikan ya Di area saat ini Memang sudah masuk di area 50% Oke Tapi dorongannya masih impulsif bearish Dan sudah keluar daripada zona area inside bar candle ya Ini menunjukkan lanjutan penurunan Tapi belum berhasil close break out ya Nantinya akan berganti di pukul 16.00 Kurang lebih ya 15 menit lagi ya Menurut saya sih potensinya akan terjadi break Tapi kalau kita lihat nanti Apakah dia akan false break Atau hanya sebatas Apa Liquidity area aja di posisi low Yang terjadi di posisi hari kemarin Jadi Dengan posisi seperti ini ya Saya sih melihatnya yang terakhir ya Dari pergerakan khususnya di hari Rabu Marketnya kan lebih konsolidasi ya Naik turunnya Bergerak terbatas Baru posisi saat ini sedang dalam tekanan seller Ketika Indeks dolarnya kembali lagi menguat Intinya seperti itu Dan ini sedang terjadi liquidity Jadi secara keseluruhan Saya akan melihat seberapa besar Zona area ini Yang saat ini sedang berjalan Ada pun kalau nanti ada dorongan Seller berlanjut Ada hal yang perlu saya perhatikan adalah area ini Ini saya melihat ada order block Jadi Area kurang lebih di 1.07 1.78 Ini saya akan jadikan acuan Pantau di wilayah area ini Kalau ada momentum Adanya bullish engulfing Bullish pin bar 3 in set up Bisa dijadikan acuan Untuk momentum buy Karena Ketika dia Market sudah liquidity area sini ya Dan dia bergerak bullish Dan sekarang sudah terjadi koreksi Yang cukup signifikan Hal yang bisa diperhatikan adalah Wilayah area ini Penurunan Lebih dari 50% Dan menuju trend bawah Karena Secara keseluruhan Pembentukan chart pattern Masih berjalan ya Dan sekarang Mengejar ke bawah Yaitu Pola broadening Chart pattern broadening Dan sekarang akan menguji Area order block Di posisi Kurang lebih 1.07 1.78 Oke Sekarang kita akan berlanjut Di time frame 1 jam Kita lihat Anda bisa lihat Strategi yang Kemarin kita Sampaikan ya Memang posisinya Tidak menuju Area order block Tapi secara arah Pergerakannya Sudah sesuai Mengarah ke beris Dan selanjutnya Tentunya Area yang perlu diperhatikan Di order block Time frame 1 jam Dan area order block Yang ada di 4 jam tadi Yang kita tandain 1.07 Oke Jadi ini Progressnya Masih sama Untuk EURUSD Tidak ada perubahan Standby Area order block Yang ada di 1.07 010 Sampai Dengan 1.07 178 Cari informasi Disini Adanya Bullishing gulfing Bullish bin bar 3 in set up Insya Allah dia akan Kembali lagi Bullish Menuju level Area by side liquidity Yang lebih tinggi 1.08 122 Oke Jadi ini yang bisa saya sampaikan Untuk EURUSD Selanjutnya kita akan membahas Di market GBPUSD Oke untuk Market GBPUSD Di time frame Daily ini juga sama Memungkinkan akan Liquidity low Yang terbentuk Di posisi Hari Rabu Dan mendekati Previous Monday low Di 1.24 4.676 Karena posisi Candle terakhir Kemarin Berhasil Breakout close Di bawah 1.25005 Dan Strong High daily Lebih rendah Ada di posisi 1.25107 Oke Sekarang kita lihat Di time frame Pajam Di time frame Kecil Posisinya memang Masih terkonsolidasi Tidak ada perubahan Jadi kalau kita lihat Secara Time frame Satu jam pun Target area Yang kita gambarkan Kemarin Saya mengharapkan Bergerak Menuju Imbalance Di time frame Pajam Disini Baru dia beris Tapi posisi Saat ini Tentunya Masih belum terjadi Saya akan Wet and see Karena marketnya Lebih kecenderungannya Konsolidasi Dan berada dalam Area order block Yang ada di time frame Satu jam ini Sempat terjadi Kenaikan di posisi Kemarin Tapi tidak mampu Dia bergerak Lebih tinggi Di area imbalance Dan market Lebih konsolidasi Artinya Saya masih Wet and see Untuk GPP USD Saya akan tunggu Minimal market Mendekati area 1.25256 Sampai dengan 1.25104 Di area tersebut Saya akan tunggu Sampai muncul Ada konformasi Adanya Baris Engulfing Baris Pinbar 3 inside down Baru saya sell Di wilayah tersebut Oke Jadi ini yang bisa Saya sampaikan Untuk GPP USD Selanjutnya Kita akan membahas Di market USD Jepang Oke untuk market USD Jepang Ini juga masih Continuation bullish Sedang menuju Area 50% Dimana Strong hike daily Yang ada di hari selasa Ini berhasil di breakout Dan close di atas Level tersebut Dan Tertingginya Di hari Rabu Ada di 155.68 Ada continuation bullish Terjadi Di market USD Jepang Dan sekarang Sedang menuju Area 50% Sekarang kita akan Coba identifikasi Di time frame Pajam Karena saya melihatnya Pergerakan USD Jepang Yang ini Sudah Sampai Dengan target Taking profit Kedua Di 155.93 Dari Pembentukan Dominant break Di posisi ini Sama area CB1 Dan posisinya Berlanjut naik Cukup signifikan Hingga mencapai Target kedua Di posisi saat ini Dan Di time frame Pajam pun Belum ada Konfirmasi Yang cukup Kuat Bahkan Pergerakan Di Pukul 12.00 Sampai Dengan Jam 16.00 Ini Masih Continuation Bullish Jadi Kesimpulannya Saran saya Pantau Di area Imbalance Di posisi ini Kurang lebih 156.84 Kalau area tersebut Betul-betul Ada Pembentukan Namanya Bearish Engulfing Bearish Pinbar Ataupun 3 inside down Insya Allah Market akan Bergerak Bearish Menuju ke posisi Yang lebih Rendah Oke Sekarang kita akan Coba cek dulu Di time frame Satu jam Ya Sama ya Planningnya Ini Jadi Posisinya masih Bullish Dan ini Membentuk area Compression Dan hati-hati Rawan disabu Bersih oleh Pergerakan Impulsif Bearish Jadi Saya masih Menunggu Di area Imbalance Di time frame 4 jam Oke Ini areanya Berkisaran ya Sebentar 156.28 Sampai 157.38 Oke Jadi ini aja Yang bisa saya sampaikan Dari market Index dollar Dan per USD Semoga Informasinya Bermanfaat Dan bisa Dijadikan acuan Untuk trading plan Masing-masing Dan saya ucapkan Terima kasih Yang sudah support Channel Zona Forex Dengan cara bagikan Videonya Channelnya Ke teman-teman Kalian semua Semoga mereka semua Bisa mendapatkan Manfaat yang sama Saya jangan lupa Subscribe Like Comment Dan bunyikan loncengnya Untuk bisa mendapatkan Notifikasi dari Zona Forex Thank you buat semuanya Salam sehat Salam profit konsisten Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Now come back to my channel Zona Forex Sub indo by broth3rmax